Dadah mama, mama dadah Dadah, nenek tua berangkat Alhamdulillah sudah selesai ya Lagi nunggu cuman ternyata Mau antri dikasih dulu Berikan baju untuk Mbak Rydia Konekannya mas baju Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel keluarga A2 Asyik, asyik, asyik Kita untel-untelan dipikup Jadi ini tadi tuh mama mau keluar bawa mobil sendiri Cuman partirannya alhamdulillah rame ya sahabat ya Di Trash Sekarang namanya Trash Bukan sebelah mama Tih Partirannya rame akhirnya mobilnya itu gak bisa keluar Terus kebetulan mama aku mau ke Triti dijemput sama mas Iva tuh Berhubung ini toko kainnya itu searah dengan arah ke Triti Akhirnya kita nebem pikep Awas masih tahan Kita nebem pikep Dan ini Mbak Silvi harus mama pangkul Ya Allah Ya Allah Ini pangku-pangkuan Epetan Karyawannya pangku sama bosnya Catat ya Catat Jadi karyawannya dipangku sama bosnya Untung Mbak Silvi ini kecil Jadi mama gak begitu keberatan untuk mangku Ya Allah Astagfirullah Nenek tua keselengpet ini Nenek tua Nenek tua Ya Allah Mama aku Mama aku keselengpet Katanya nenek tua Isok-isok ayah mama iklim Jadi mama mau beli seragam Karena memang setiap tahun Itu selalu mama beli seragam untuk keluarga Besar Mama ya Anaknya kakak Anaknya adek Konaan Ini mumpung pulang ke banyak lagi Jadi harus disempatkan untuk beli seragam Kali yang kaya ini Mbak Silvi Mbak Silvi ya kaya Yuh Penasaran kan Mama mau pilih kainnya Warnanya Motifnya Seperti apa Jangan kemana-mana ya sahabat dan Tetap stay tune di channel keluarga A2 Asik Oh iya Mungkin bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel keluarga A2 Asik Mau dukungannya dong Supaya mama lebih semangat lagi Untuk nonton Dengan cara Di like Di komen Terutama di subscribe Karena subscribe itu Gratis Oke Yuk kita menuju toko kain laris Terima kasih 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 Sampai gak bisa Sampai 4 detik Mama tadi nge-vlognya sekitar Karena memang sepul Tunggu-tungguan Nunggu bapak nih Nunggu bapak jemput nih Sudah dapat bagiannya Oh anteri dikasih dulu Berikan baju untuk Mbak Lydia Konekannya mas baju job Jadi ada subscriber mama yang bilang Mama kenapa gak beliin baju Untuk Mbak Lydia Karena dia kan Juga anak yatim Oh iya terima kasih yang sudah ngingetin mama Untuk berbagi dengan anak yatim Jadi Ini mama beliin Terpaksa mama beliinnya di Banyuwangi ya Karena memang kemarin tuh waktunya nyok Oh Oh Semoga Mbak Lydia Mungkin nanti kalau waktunya Ada waktu Bisa dijahitkan sama Mbak Sylvia Siap ya Siap Kalau ini kan Darurat Mama mau kerumahnya Maksa jizot Jadinya Lihat sekalian dibawa Konyaknya Mbak Lydia Mbak Lydia Mbak Lydia Mbak Lydia Gita Benya Belanja sendiri Pencer banget Belanja sendiri Angkir dari sebiak kata Berarti anterinya dari sana kembalinya kesini lagi semoga cukup ya piya semoga cukup dan sesuai selera mungkin nanti Mbak Zeriti bisa bikinin ya Mbak sampai sini kita lanjut ngefe haus banget antri dari sana hari raya seluruh kuasa di seluruh wane ya Mbak ya tidak jagung sama Bapak Aksu oh kamera dulu Pak ternyata papi kandung daunungi kuantri papi kandung-kandungi marek ngempel bagi rimbong Alhamdulillah sudah nyampe rumah sebelah jadi ini kain-kain yang tadi dibeli ini seragam keluarga Mbak nanti hari raya umu dan abu-abu umu dan abu-abu ya sahabat ini yang punya cowoknya ini punya ceweknya dan ini nanti Mama juga uni buat Mama di kombinasi kombinasi Mama lumayan Miss sudah sahabat baju lebaran ini oke ya sahabat ya terima kasih yang sudah nemenin Mama jalan-jalan hari ini belanja-belanja loh tidak pakai kacamata sampai Mama mau beli kacamata ya kebiasaan pakai kacamata ya terima kasih sahabat yang sudah nemenin Mama belanja hari ini semoga yang belum greget untuk bikin baju lebaran seragam segera setelah menonton konten Mama juga mau ikutan bikin seragam mumpung puasa belum datang terima kasih sahabat semoga sehat selalu selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye